Assalamualaikum halo teman-teman subscriber kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru 2023 yang pastinya sudah tersedia di playstore ya teman-teman untuk nama aplikasinya yaitu pinjaman cepat bintang 7 dan di video kali ini admin akan memberikan tutorial bagaimana cara pinjam uang di aplikasi bintang 7 terbaru 2023 bagi teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak video ini sampai selesai sebelum teman-teman mengajukan pinjamannya admin akan memberikan solusi terlebih dahulu yang pertama pastikan usia anda lebih dari 18 tahun mempunyai KTP dan memiliki pekerjaan yang tetap dan pastinya data diri anda masih bersih belum tercoret di OJK agar kirit skor kalian tidak rendah sebelum kita lanjut ke pembahasan alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung luangkan waktunya tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi kepada teman-teman dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar selalu menempatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami kita buka aplikasinya selanjutnya disini kita diarahkan untuk memasukkan nomor handphone atau mendapatkannya yang pastinya nomor handphonenya yang masih aktif ya dan nanti akan mendapatkan kode verifikasinya kita langsung saja isi nomor handphonenya jika sudah langsung saja kita klik kirim dan nanti kita akan mendapatkan kode verifikasinya dan jika kita sudah mendapatkan kode verifikasinya kita cek list terlebih dahulu setelah itu kita klik gabung dan selanjutnya tampilannya seperti ini disini disediakan limit hingga 200 juta rupiah kita klik pinjam sekarang dan di langkah berikutnya kita diarahkan untuk mengisi atau mengupload foto KTP bagian depan sebanyak dua kali kita upload foto KTP kita terlebih dahulu jika sudah mengupload foto KTP kita kita pilih klik langkah berikutnya nah disini sudah berhasil kita sahkan dan untuk langkah selanjutnya disini kita diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, nikah TP, alamat, niskelamin, pernikahan, tingkat pendidikan, alamat email dan juga informasi pekerjaan kategori pekerjaan, nama unit kerja, alamat unit kerja, pendapatan bulanan dan juga pendapatan rumah tangga bulanan dan yang terakhir yaitu mengisi informasi banknya oke kita langsung saja isi dari mulai nama terlebih dahulu ya dan jika kita sudah mengisi nama, nikah TP, alamat, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, informasi pekerjaan dan juga informasi kartu banknya dan semua sudah terisi seperti ini lalu kita klik langkah berikutnya disini sudah berhasil kita sahkan selanjutnya disini kita diminta untuk mengatur jumlah pinjaman yang akan kita ajukan ya dari mulai 5 juta hingga 200 juta rupiah dan disini untuk jangka waktu pinjamannya mulai dari 6 bulan hingga 32 bulan ya oke kita atur terlebih dahulu untuk pinjamannya jika sudah yakin kita klik penarikan disini kita cek list terlebih dahulu setelah itu kita pilih penarikan nah di langkah berikutnya disini kita diminta untuk tanda tangan ya oke kita tanda tangan terlebih dahulu jika sudah kita klik kirim ya oke teman-teman setelah kita sudah mengajukan persaratan-persaratan pinjamannya disini jumlah pinjaman 5 juta rupiah kita cek terlebih dahulu kita pilih disini akhirnya pinjaman sebesar 5 juta rupiah sedang diajukan atau sedang ditinjau ya teman-teman disini kemajuan penarikan telah diajukan mohon tunggu sekejap jadi kita tunggu 1x24 jam dan lambatnya 3 hari kerja ya teman-teman dan bagi kalian yang berminat untuk mengajukan pinjamannya silahkan untuk mengajukan semoga berhasil nah itulah cara pengajuan di aplikasi bintang 7 mudah cair terbaru 2023 terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh